Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lesan atau menampakannya berubah perbuatan. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Tidak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwati. Ya Rasulullah dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Kalau waktu dua jatuhmu, kalian merasakan hal tersebut kalau na'am, iya ya Rasulullah. Dha kasarihul iman. Itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati. Sudah sampai hati sebenarnya ya. Kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan. Karena wah ini tidak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain. Masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan. Itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis. Minta pelindungan kepada Allah. Karena itu adalah termasuk wasatus syaitan. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar. Bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu. Ya enggak perlu. Ya enggak perlu. Karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan. Ada baiknya Anda klarifikasikan. Supaya yang menggelitik itu segera. Hilang. Mungkin karena Anda punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya. Jangan-jangan dia begini. Coba ditanya apa maksudnya dia. Oh ternyata maksudnya enggak seperti itu. Selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.